Boot Mazda menampilkan dua versi CX-60 dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show, Gias, 2023 di AIS, BSD, Tangerang, Banten, 10-20-8-2023. Mazda menampilkan dua unit CX-60 dengan warna putih dan biru tua. Selain berbeda warna bodi eksterior, kedua mobil tersebut juga memiliki warna interiornya, yaitu coklat dan putih. Managing Director Mazda Indonesia Riki Tio mengatakan, warna interior putih dikenal dengan istilah stitching kakuni. Sedangkan untuk desain interior yang dominan warna coklat dikenal dengan istilah kuro. Namun keduanya memiliki spesifikasi mesin yang sama, yaitu menggunakan 3,3 liter inline-6, hybrid boost, dan turbo. Kedua mobil tersebut dijual seharga Rp 1,188 miliar. CX-60 ini kita hargikan di Indonesia dengan dua varian. Varian yang pertama yang sebelah kanan kita ini namanya Elite, sedangkan yang warna biru itu namanya varian kuro. Nah, kita launching mobil ini dengan harga Rp 1,188 miliar, harganya segitu. Dan dua model ini, dua varian ini mempunyai karakter yang berbeda. Nah, kalau yang tipe yang Elite, itu mempunyai karakter yang sifatnya elegan, dengan interior lebih ke arah warna beige. Dan ada satu desain interior yang sangat spesial, yang namanya, kita sebutkan namanya stitching kakuni. Nah, gitu ya, kayak silang-silang. Sedangkan, kalau tipe yang kuro, itu desain interiornya lebih didominan oleh warna coklat tua dan warna hitam. Lebih memiliki terkesan aura sporty, seperti itu. Nah, tapi dua varian ini mempunyai performa mesin atau mempunyai spek yang sama, gitu kan. Jadi, dari sisi engine, adalah 3,3 liter inline 6, sudah dilengkapi dengan mal hybrid boost dan turbo. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!